Pemisah kebakaran pabrik kayu di desa Bojongkembar, kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan satu gudang berisikan ribuan kubik kayu olahan triplek. Bahan yang mudah terbakar dan sulitnya air pemisah sempat menjadi kendala petugas di lapangan. Namun api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kebakaran di gudang pabrik kayu di desa Bojongkembar, kecamatan Cikembar, Sukabumi, membakar ribuan kubik kayu olahan triplek Senin Siang. Api yang diduga dari korsleting listrik langsung merambat ke salah satu gudang pengolahan kayu dan menghanguskan hampir seluruh ruangan tersebut. Sejumlah pekerja pun sempat mengevakuasi bahan yang belum terbakar untuk mengantisipasi api merambat ke gudang lainnya. Api pertama kali muncul dari belakang salah satu gudang pengolahan kayu dan merambat ke bagian tengah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun api menghanguskan ribuan kubik kayu triplek setengah jadi. Bahan yang mudah terbakar dan sulitnya mendapatkan air membuat petugas sempat kesulitan karena api kembali muncul di bagian belakang tumpukan kayu. Untuk memadamkan api, 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi dan dalam waktu 5 jam api berhasil dijinakan. Hingga saat ini pihak pabrik masih mendata jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut. Kayu olahan yang masih bisa diselamatkan langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Budi Setiawan, Bandung TV